Berakhirnya menetapkan pelaku penipuan dengan modus wedding organizer menjadi tersangka. Dari tangan tersangka, polisi mengamankan barang bukti berupa bukti transfer dari para korbannya. BJM 27 tahun warga Cianjur, pelaku penipuan dengan modus wedding organizer terhadap belasan orang, kemisi yang diperiksa polisi untuk menjalani proses pemeriksaan di Ruang Unit 1 Pores Cianjur. Dari hasil pemeriksaan, polisi akhirnya menetapkan BJM sebagai tersangka kasus penipuan. BJM diamankan polisi di salah satu wilayah di Kabupaten Cianjur pada selasa dini hari. Tersangka BJM kondisinya kini sedang mengandung dengan usia kehamilan 8 bulan setengah. Kepada pihak kepolisian, tersangka mengaku akan bertanggung jawab dan mempunyai niat baik untuk mengembalikan semua uang korban. Kasatreskrim Pores Cianjur AKP Niki Ramdhani mengatakan, tersangka kini sedang hamil. Untuk itu polisi tidak melakukan penahanan dengan alasan kemanusiaan. Dan pihak kepolisian percaya pelaku tidak akan melarikan diri dan menghilangkan barang bukti. Cianjur telah mengamankan saudara BT yang diduga pelaku penipuan WO. Jadi, Alhamdulillah, sekarang si tersangka ini kooperatif, diamankan oleh kami. Tetapi dalam hal ini kami masih melakukan pendalaman. Kami masih melakukan penyelidikan lebih dalam siapa-siapa saja yang terlibat, siapa-siapa saja yang terkait dengan perkara ini. Ada pertanyaan lain? Satu-satunya? Satu-satunya sudah jadikan tersangka bahwa saudara BT ini melakukan sendiri dan kami masih mendalami apakah ada pihak ketiga atau tidak berkenaan dengan perkara ini. Dari tangan BJM, polisi mengemankan barang bukti berupa kuitansi, sejumlah surat penting serta nama wedding organizer yang dikelolanya. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, pelaku dijerat pasal 378 dan 372 dengan ancaman 4 tahun penjara.